Intro Sejumlah warga mendatangi kantor Dewan Lobok Tengah untuk menggelar hearing dengan PMD Lobok Tengah yang juga difasilitasi anggota Dewan Lobok Tengah, Komisi 3 Warga ini pun menuntut pertanggung jawaban pemerintah daerah yang tidak bisa menghentikan tambang-tambang galiansi yang marah dilakukan oleh pengusaha Warga menilai dengan tambang ilegal galiansi ini telah merusak lingkungan dan membahayakan pemukiman warga Warga meminta PMD Lobok Tengah bertidak tegas Jika tidak akan timbul komplek horizontal antar warga yang dimanfaatkan pengusaha tambang Sementara pasca tambang, pengusaha tambang pun tidak melakukan reklamasi Malah kampung itu sendiri mau jatuh ke bawah Kok tidak ada pemantuan dari dinas lingkungan hidup maupun PU Kok begitu ada muncul menjuat permasalahan baru ada segura segala macam Kemana PU dan lingkungan hidup selama ini Sementara itu PMD Lobok Tengah, Dinas PU dan SDM menyatakan semestinya warga mengugat pengusaha tambang Secara perdata bahkan pidana PMD Lobok Tengah menyatakan bahwa pemerintah sudah berulang kali melakukan penertiban Namun pengusaha dan warga lainnya tetap melanjutkan aktivitas tambang Pengurusi permasalahan penambangan ilegal ini sangat tidak sebebas Karena kalaupun kita menurunkan personil untuk penertiban secara besar-besaran sekalipun Dalam jangka sehari atau dua hari Menterah Dewan Lombok Tengah mendukung langkah warga untuk memperkarakan persoalan tambang ini Karena pengusaha tambang galensi sejauh ini selalu tak berizin jika melakukan penambangan